Tidak. Ketika orang-orang di Bintang Kaisar terkubur melihat pemandangan ini, mereka bersorak dengan gila. Mereka telah menggunakan transformasi ke-6 dari Sky Cloud Hand. Mungkinkah mereka masih belum bisa mengalahkan lawan mereka? Pada saat ini, mereka merasakan putus asa. Selama ini mereka mengira bahwa mereka adalah para jenius tak tertandingi yang dapat menginjak-injak siapapun di bawah kaki mereka. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Ternyata dunia lain juga bisa melahirkan ahli yang menakutkan. Sebenarnya, membunuh mereka tidak ada bedanya dengan memotong sayuran. Lin Xuan perlahan menarik telapak tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dikalahkan oleh segel pelukan gunung, kamu seharusnya bangga. Ledakan. Di kejauhan, Jing Yun turun dari langit, membentuk retakan besar. Dia berdiri, tubuhnya penuh luka. Itu sangat mengerikan. Pada saat ini, matanya merah. Dia kalah. Dia benar-benar kalah. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, seberkas cahaya terbang keluar dari antara alisnya. Lin Xuan mendengus dingin. Gunung suci di langit turun untuk memblokir serangan itu. Namun, gunung suci langsung terlempar. Lin Xuan juga terlempar kembali, menghantam dua gunung. Dia merasa lengannya akan terbelah. Ketika banyak orang melihat kejadian ini, mereka berteriak kaget. Apa itu? Jing Yun menatap langit dan tertawa. Haha, bocah, mati saja kau. Anda ingin bersaing dengan saya. Di kehidupanmu selanjutnya. Suara arogan bergema di antara langit dan bumi. Wajah orang-orang di Peerless City dan True Spirit World menjadi sangat jelek. Mungkinkah Lin Xuan, yang baru saja menang, dibunuh oleh seseorang? Berengsek! Kamu menyerangku secara diam-diam. Jing Yun mencibir. Siapa bilang pertarungan sudah berakhir? Itu karena kecerobohannya sendiri. Siapapun yang tidak yakin, datanglah dan mati. Dia sangat kuat. Mereka yang berada di bawah alam Raja Bijak tidak berani melawannya. Hebat! Orang ini akhirnya mati. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang tertawa. Orang-orang di bintang kaisar terkubur juga menghela napas lega. Namun, sesosok manusia muncul dari balik gunung yang hancur di kejauhan. Ia melemparkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Lalu, dia berjalan di tanah. Menyerang aku secara diam-diam. Anda sudah di ujung jalan. Apakah Anda tidak punya cara lain? Tapi apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Suara Lin Xuan dingin sekali. Dia juga marah. Jika Gunung Ilahi tidak menghalangi serangan itu untuknya, dia pasti sudah mati. Serangan ini dapat menembus tubuhnya. Jelas, itulah kartu truf lawannya. Tidak mati. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur semuanya tercengang. Bahkan pupil mata Jing Yun pun mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karena ilusi Gunung Suci? Aku tidak menyangka keberuntunganmu akan sebagus ini hingga bisa selamat. Namun, kau pasti akan mati sekarang. Cahaya putih kembali terbang keluar dari antara alisnya. Baru pada saat itulah orang banyak mengetahui bahwa itu adalah telapak tangan yang diukir dari batu giyok putih. Itu sangat misterius dan memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Terlebih lagi, ada setitik cahaya berwarna darah di dalamnya. Jelas, itu adalah setetes darah yang ditinggalkan oleh seorang ahli untuk Jing Yun untuk melindungi hidupnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangannya yang seperti giyok melesat maju dengan cepat. Ada hukum yang mengerikan di sana, dan aura sebuah kekuatan besar memenuhi udara. Sialan, ini bukan kekuatanmu. Fu Hongye, sangguan Xiao Xian, dan yang lainnya meraung. Namun, itu sia-sia. Cahaya dari telapak tangan itu terlalu kuat, dan langsung melesat ke arah Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan menjadi sangat dingin. Ini adalah kartu truf lawannya yang sangat kuat, dan dia harus menggunakan kartu trufnya untuk melawannya. Pada saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan tombak penghancur besar dan menyerang. Ki Iblis yang tak terbatas melonjak, seolah-olah Dewa Iblis yang tiada taraf telah muncul. Ekspresi semua orang berubah. Raja Suci Hantu Ilahi langsung berkata bahwa dia akan menggunakan senjata Raja Suci. Tidak perlu lagi bertempur dalam pertempuran ini. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi menghalangi lawannya. Apakah menurutmu telapak tangan putih giyok itu adalah kekuatan sejati lawan? Isinya adalah hukum dan kekuatan sebuah pembangkit tenaga listrik. Jika orang lain bisa menggunakan kartu truf mereka, mengapa kita tidak bisa? Raja Suci Hantu Ilahi terdiam setelah mendengar ini. Pada saat ini, kedua serangan bertabrakan dan sebuah cahaya yang mengejutkan meledak. Telapak tangan seputih giyok itu bergetar akibat benturan. Linsuan meraung, dan jiwa pedang naga agung di tubuhnya meletus. Tombak penghancur agung di tangannya menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, Ki Iblisnya sangat mengerikan, seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Iblis. Serangan satu demi satu. Dalam sekejap, ribuan serangan dilancarkan, dan langsung runtuh. Dalam kehampaan. Kemudian, retakan muncul di telapak tangan putih giyok itu, dan telapak tangan itu pecah dengan suara keras. Ki Iblis yang tak terbatas menelan semuanya. Bagaimana ini mungkin? Jingyun benar-benar tercengang. Apakah kartu truf terkuatnya, metode penyelamatan hidupnya, telah dihancurkan. Sialan, itu senjata Raja Suci. Dia menggertakkan giginya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Suan sudah tiba di depannya. Karena lawannya tidak memiliki kartu truf, dia tidak perlu menggunakan tombak penghancur besar. Karena itu dia langsung menamparnya. Dengan suara keras, tamparan itu mendarat di wajah lawannya dan membuatnya terpental. Wajah lawannya langsung hancur. Kata-kata yang ingin diucapkannya juga dipadamkan dengan paksa. Kemudian, Lin Suan melancarkan gerakan yang kuat. Tidak ada yang berani menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Benar saja, sekuat apapun Jing Yun, dalam pertarungan jarak dekat, dia kalah telak, dan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Kabut berdarah memenuhi langit, dan dia ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan membentuk diagram Tai Chi, dan dengan satu serangan, kekuatan Yin dan yang tak terbatas muncul. Terutama hukum kematian, ia dengan gila-gilaan menyerap vitalitas lawan. Jing Yun begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tidak, sialan, hentikan. Kalau kau berani menyerangku, matilah kau. Lin Suan mendengus dingin, lalu menamparkan Jing Yun hingga terpental. Katanya dingin, sekarang kau tahu apa itu rasa takut. Lalu, ketika kamu menantangku tadi, apakah kamu mengira hasilnya akan seperti ini? Apakah kau pikir jika kau bukan dari bintang kaisar terkubur, kau akan mampu hidup sampai sekarang? Jiwamu pasti sudah hancur sejak lama. Tapi bagaimana kalau anda dari bintang kaisar terkubur? Kemarilah dan akui kesalahanmu, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Apa? Jing Yun sangat marah, dan wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Kau ingin aku mengakui kesalahanku? Kau ingin aku menundukkan kepalaku? Sialan, kau ingin aku kehilangan muka? Kalau aku mengakui kesalahanku, kurasa aku tak akan sanggup mengangkat kepalaku lagi. Kalau masalah ini menyebar lagi, aku akan kehilangan mukaku. Namun, jejak niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Jika bukan karena transmisi suara dari saudara seniornya Limitless Saint King dan yang lainnya, yang menyuruhnya untuk menahan diri dan tidak menjadi musuh dengan burit Emperor Star, dia pasti sudah menghancurkan Star Soul milik Jing Yun. Huh. Melihat Jing Yun ragu-ragu, dia langsung membelah tubuh Jing Yun menjadi dua. Apa? Kamu tidak mau? Kalau begitu, saya tidak keberatan menggunakan beberapa metode. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku dapat tetap berada di sisiku dan menggunakan beberapa teknik rahasia padamu setiap hari. Saya pikir Anda bisa bertahan beberapa hari. Mendengar kata-kata ini, mata Jing Yun dipenuhi ketakutan. Ini bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia salah kali ini. Dia akan meminta maaf kepadamu dan mengampuni nyawanya. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur juga tercengang. Bahkan seseorang sekuat Jing Yun pun memohon belas kasihan. Siapa yang mengizinkanmu berdiri? Berlututlah dan katakan. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan diagram tai chi menebas ke arah kaki Jing Yun. 4402 Ledakan. Jing Yun langsung berlutut. Berbicara. Jing Yun menggertakan giginya dengan keras hingga hancur. Dia pingsan karena marah. Ini 10 ribu kali lebih buruk daripada membunuhnya. Pingsan. Lin Xuan mencibir. Jing Yun dulu sangat sombong. Sekarang dia ingin melarikan diri. Dia mengedarkan hukum kematian yang dingin dan menyelimuti Jing Yun. Jing Yun segera terbangun dan ketakutan. Saya tidak punya banyak kesabaran. Anda hanya punya satu kesempatan. Lin Xuan berkata dengan dingin. Jing Yun putus asa. Dia ingin Lin Xuan membunuhnya, tetapi Lin Xuan tidak melakukannya. Lin Xuan menyiksanya. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyerangmu. Tolong selamatkan nyawaku. Minggirlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Jing Yun mundur. Dia menggertakan giginya dan berkata, Ayo pergi. Dengan itu, dia pergi bersama orang-orangnya. Di sisi lain, mata hancong berkedip. Dia juga pergi bersama orang-orangnya. Semua orang tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, orang-orang ini berasal dari bintang kaisar terkubur. Mereka telah kehilangan muka di sini dan pasti akan melawan. Lin Xuan tidak peduli karena dia akan segera menuju ke bintang kaisar terkubur. Ketika dia sampai di sana, dia pasti akan membuat keributan. Saat itu, orang-orang ini hanya akan menjadi batu loncatannya. Kemudian, dia melihat ke depan dan mencibir. Baiklah, tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di sini lagi. Paviliun 10.000 Pedang, kita bisa melanjutkan. Orang-orang di Paviliun 10.000 Pedang tampak pucat. Mereka merasa putus asa. Wajah Raja Suci Hantu Ilahi juga tampak garang. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mungkinkah pertempuran lain akan terjadi? Namun, Sein King Yan Ling mengerutkan kening, karena pihak lain memiliki Sein King sebanyak mereka. Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan kalah. Meskipun mereka kuat, orang-orang Persatuan Dewa Dao mungkin ada di sini. Pada saat itu, tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Raja Suci Hantu Ilahi menggertakkan giginya. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberi kami muka? Raja Suci Peerless mendengus dingin. Ketika kau menyerang kota Peerless, apakah kau berpikir untuk memberi kami sedikit muka? Karena Anda tidak melakukannya, maka besiaplah menanggung konsekuensinya. Raja Suci melonjaknya langit dari kota Iblis juga menggertakkan giginya. Raja Suci tak tertandingi, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Raja Suci Peerless menatapnya. Kota Seribu Iblis, aku masih ingat padamu. Kau selalu berselisih dengan kotaku yang tak tertandingi. Jangan suruh aku menyerangmu. Mendengar ini, pupil mata Raja Langit melonjak mengecil. Dia menggertakkan giginya dengan ekspresi ganas. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua memandang ke arah Raja Roh Suci Yan. Mata Sage King Yan Ling berkedip. Dia telah mengamati sekelilingnya. Dia ingin tahu apakah orang-orang dari Persatuan Dewa Dao telah datang. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Namun, dia tidak berani ceroboh. Persatuan Dewa Dao itu misterius dan tak terduga. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul? Baiklah, mari kita mulai. Ini pertarungan yang adil. Adikku tidak akan bergerak, tetapi murid-muridku akan bergerak. Kau dapat mengirim orang sebanyak yang kau mau. Mari kita mulai. Setelah itu, Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya mulai menyerang. Bukan hanya para jenius muda saja yang menyerang. Bahkan para tetua pun ikut menyerang. Melihat serangan para tetua, Lin Suan berkata, karena kamu menggunakan para tetua, tidak akan terlalu sulit bagiku untuk menyerang, kan? Setelah mengatakan itu, dia juga menyerang dengan agresif. Saat diagram Taiji muncul, kedua sosok itu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, segel penguasa manusia dan segel pelukan gunung menyapu ke segala arah. Para tetua itu sama sekali tidak dapat menahannya. Tidak lama kemudian, tiga orang lainnya terjatuh. Hati Raja Roh Kudus berdarah. Dia ingin menyerang, tetapi dia diawasi oleh Raja Roh Kudus yang tak tertandingi. Kali ini, dia tidak membawa banyak orang bersamanya, tetapi semuanya merupakan jenius dan pakar ulung. Akan tetapi, orang-orang ini semuanya sedang sekarat pada saat ini. Jika semuanya mati, maka kerugiannya akan terlalu besar. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, kekosongan itu terbelah. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu, langsung menyelimuti Lin Suan. Serangan ini sungguh mengerikan. Langit dan bumi berubah. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahkan pupil mata Lin Suan menyusut. Pada saat kritis, dia membuka pagoda sage agung dan terlempar. Pagoda bijak agung terus bergetar dan dia memuntahkan banyak darah. Pada saat yang sama, dia menggunakan void escape dan menghindar dengan cepat. Huh. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Pedang tak tertandingi melesat keluar, memotong kekosongan. Di sisi lain, Raja Suci Fastsea juga menyerang. Air laut yang tak berujung bergolak, dan satu demi satu binatang laut menyapu ke segala arah, menutupi seluruh langit. Lalu, kekosongan itu hancur total. Dari dalam, muncul sosok berpakaian hitam dan mengenakan topeng. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin. Kamu benar-benar menyerang lagi. Tampaknya paviliun pedang segudang dan dunia manusia juga terhubung. Jika memang begitu, maka mereka tidak perlu ada. Berengsek. Murid-murid di sekitarnya menyusut. Bahkan Raja Suci Hantu Ilahi pun tercengang. Sejujurnya, dia tidak berencana membiarkan dunia manusia menyerang, karena dia ingin melakukannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, Raja Suci Mayat Perak berkata, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Mari kita bekerja sama untuk membunuh mereka. Jelas saja, dunia manusia dipanggil oleh Raja Suci Mayat Perak dan yang lainnya. Ekspresi Raja Suci Hantu Ilahi tampak jelek. Namun, pada titik ini, mustahil baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Sekarang, dia hanya bisa bekerja sama untuk membunuh Pirless Saint King dan yang lainnya. Adik muda, sebaiknya kau mundur. Raja Suci yang tak tertandingi mengirimkan pusaran yang melahap. Lin Suan menganggup dan segera mundur. Selanjutnya, akan ada pertempuran yang lebih mengerikan antara para Raja Suci. Benar saja, orang-orang di sekitar dunia roh sejati tercengang. Tidak mungkin, Saint Kings akan menyerang. Dan jumlahnya sangat banyak. Tak tertandingi, hari ini adalah hari kematianmu. Raja Suci Hantu Ilahi meraung dan menyerbu dengan Pedang Cakrawala. Pedang Cakrawala memancarkan niat membunuh yang tak berujung, menjungkir balikan langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya semuanya terpental, muntah darah. Cepat lari. Mereka tidak dapat bertempur melawan para Raja Suci. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya semua mundur. Para Raja Suci langsung menyerang. Menyerang. Raja Suci mayat perak meraung. Tetapi pada saat ini, kekosongan itu terbelah, dan seberkas cahaya menyebar, langsung menyambar Raja Roh Kudus. Raja Roh Suci hendak menyerang, namun dia diserang diam-diam dari belakang dan terpental. Bahkan Raja Suci mayat perak pun terkejut, dan buru-buru mengirimkan diagram mata air kuning untuk bertahan. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan marah. Siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam? Raja Roh Suci yan batuk seteguk besar darah. Tubuhnya hancur oleh serangan ini, dan dia terluka parah. Darah mengalir, mewarnai langit menjadi merah. Dia meraung ke langit, ekspresinya ganas, dan tatapannya yang mengerikan menembus ruang di belakangnya. Di kekosongan di belakangnya, sosok samar muncul. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat misterius. Dan di atas kepalanya ada sebuah pagoda yang melayang ke atas dan ke bawah. Pagoda itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, dan auranya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Hantu Desolate Tower, Raja Roh Kudus merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan aura yang mematikan. 4.403 Apakah Tanah Suci dan Ogiok telah bergerak? Namun, itu hanya ilusi. Ia tidak benar-benar keluar. Dan setelah satu serangan, ia menghilang dalam kehampaan. Para Raja Suci yang ada di sekitarnya pun merasa ngeri. Kehancuran adalah senjata ekstrim, suatu eksistensi yang dapat menekan segalanya. Jika benar-benar meledak, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Namun untungnya pihak lain hanya menyerang satu kali dan tidak menyerang lagi. Satu serangan sudah cukup. Raja Suci Kunlun berjalan keluar sambil tersenyum dingin. Serangan sebelumnya telah melukai St. King Spirit World dengan serius. St. King Fasi dan St. King Bian Yu juga ikut keluar. Mereka semua menatap St. King Spirit World. Ekspresi St. King Spirit World sangat buruk. Awalnya dia terluka parah, dan sekarang dia menjadi sasaran tiga St. King. Sekalipun dia sangat kuat sebelumnya, dia mungkin sangat berbahaya sekarang. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Kalian berani berkomplot melawanku. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Raja Suci Lautan Luas mendengus dingin. Ada rencana melawanmu. Lucu sekali. Saat kami berada di memorial Groto Secret Assembly, kami semua terkena kutukan. Lalu kami juga diracuni oleh racun mayat Supreme Saint. Bukankah kau berencana melawan kami saat itu? Hak apa yang kamu punya untuk berbicara tentang kami? Raja Suci Bian Yu juga mendengus dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Bukankah kau mengatakan bahwa kau lah yang melakukannya? Kalau kau memang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia manusia, lebih baik mundur saja sekarang. Kami hanya menargetkan Raja Suci Dewa Hantu yang berhubungan dengan dunia manusia. Kalau kamu tidak mundur, berarti kamu sedang bersekongkol. Omong kosong apa ini, Anda ingin menargetkan Gua Abadi. Gua Imemorial tidak pernah takut pada siapapun. Pada saat ini, Saint King Spirit World tidak mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan dunia manusia. Bagaimanapun, dunia manusia sangat menakutkan. Mereka akan menyerang berbagai tempat suci setiap puluhan ribu tahun, menyebabkan lautan darah membumbung ke langit. Banyak orang ketakutan. Setiap saat, berbagai tempat suci akan bergabung untuk menyerang dan menumpas keberadaan seperti itu. Dia tidak mau mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Namun, pada saat itu, terdengar suara di antara langit dan bumi. Benarkah demikian? Kalau begitu, cucumu hidup kembali. Bagaimana kamu menjelaskannya? Pupil mata Saint King Spirit World mengerut saat mendengar ini. Dia tiba-tiba mendongak. Pada saat berikutnya, dia melihat seorang anak muda jatuh dari langit. Itu adalah cucunya. Si Yunhu. Ketika Raja Kunlun Sage dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi gelap. Ini karena mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pemuda ini telah dibunuh oleh orang-orang dari dunia fana. Namun, pada saat itu, dia telah hidup kembali. Ini adalah situasi yang sama dengan Raja Suci Desolate Heaven. Orang tua, apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan dunia manusia? Lalu mengapa cucumu masih hidup? Raja Dewa yang tak tertandingi mendengus dingin. Sialan, siapa sebenarnya yang menemukan rahasia itu? Bukankah dia meminta cucunya untuk bersembunyi dengan benar? Dia mendongak. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sangat dingin. Ini karena dia menemukan bahwa orang yang menyerangnya sebenarnya adalah skolar imortal. Sialan, orang-orang gerbang dao ilahi benar-benar datang. Di angkasa, cendikiawan abadi dari persatuan dao dewa berkata dengan dingin, Gua abadi, kau memang bersekongkol dengan dunia fana. Kalau begitu, aku akan melenyapkan kalian semua hari ini. Tampaknya kali ini, gerbang dao ilahi benar-benar marah, ingin menyingkirkan dunia manusia, serta mereka yang terkait dengan waktu manusia. Orang-orang di sekitar Quintessential World juga berseru kaget. Immemorial Grotto sebenarnya bersekongkol dengan World of Men. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dunia manusia tidak hanya bergerak di alam astral kedua, tetapi juga sangat mengerikan di dunia inti, yaitu aula pembunuhan suci yang legendaris. Sekarang, orang seperti itu telah muncul lagi. Hal ini benar-benar menggemparkan dunia manusia. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa kota suci alam astral kedua akan sepenuhnya dihilangkan. Dunia manusia. Sialan, ekspresi Raja Roh Suci Yan berubah dingin. Sejak ia ketahuan, ia tidak lagi menyembunyikannya. Dia berkata dengan dingin, Benar sekali, aku memang bersekongkol dengan dunia manusia. Jadi kenapa? Namun, tebakan Anda salah. Saya tidak hanya bersekongkol dengan World of Men, tetapi saya juga merupakan anggota World of Men. Ketika kata-kata itu keluar, bahkan Raja Suci Peerless dan yang lainnya tercengang. Pihak lainnya adalah anggota World of Men. Sial, sepertinya semua yang terjadi sebelumnya telah direncanakan oleh pihak lain. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi karena kau ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Raja Roh Suci Yan berteriak dingin. Kemudian, dia berkata, Besiaplah untuk menyerang. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah dia selesai berbicara, langit di sekitarnya mulai hancur. Raja Suci Mayat Perak, Raja Suci Hantu Ilahi, dan Raja Suci Langit Terbang juga berjalan keluar. Aura yang sangat dingin terpancar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, ada banyak pria berjubah hitam bertopeng di sekitar mereka. Kekuatan mereka sama-sama mengerikan. Mereka semua adalah Raja Suci. Acheron Hall, Great Desolation Mansion, Myriad Sword Pavilion. Kalian semua terlibat. Bahkan Myriad Demon City pun terlibat. Baiklah. Scholar Immortal juga memancarkan aura yang mengerikan. Bukan hanya Anda, tetapi kota suci tempat Anda berada juga tidak perlu ada. Mendengar hal itu, pupil mata para Raja Suci mengecil. Meskipun mereka sudah tahu seperti ini hasilnya, mereka tetap merasa kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar kata-kata itu. Sepertinya mereka hanya bisa bergabung dengan World of Men. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang di kota Dewa Petir juga merasakan kulit kepala mereka geli. Mereka tidak menyangka bahwa teman-teman mereka sebelumnya sebenarnya berasal dari dunia manusia. Hal ini membuat mereka ketakutan. Mereka buru-buru berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu. Cendikiawan abadi melirik orang-orang ini dan berkata, kota Dewa Petir memang tidak ada hubungannya dengan ini. Namun, kalian semua membantu para pelaku kejahatan. Sekarang setelah Raja Suci terbunuh, kalian semua pantas mendapatkannya. Jadi, segera tinggalkan tempat ini. Orang-orang di kota Dewa Petir menjadi pucat dan segera mundur. Sebenarnya, bukan hanya mereka. Semua orang di sekitarnya juga mundur. Hal ini terjadi karena semakin banyak Raja Suci yang muncul. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Mereka yang berada di bawah alam Raja Suci tidak dapat menahannya. Lin Suan, Ling Hu Chu Iksue, dan yang lainnya juga dengan cepat mundur. Sebuah pusaran muncul di tubuh mereka saat mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Para jenius di kota Suci lainnya melakukan hal yang sama. Guan Chang Hai dari Istana Samudera Biru, Kinsianer dari Istana Akasia, Pavilion Kunlun, dan Pavilion Wangi Surgawi melakukan hal yang sama. Mereka semua segera mundur. Itu karena mereka sudah membicarakannya sebelumnya. Raja Suci yang tak tertandingi dan Raja Suci lainnya akan bergabung dengan Persatuan Dewa Dao dan memulai pertempuran yang menentukan dengan dunia manusia. Kemudian, murid-murid muda ini akan melewati segel dan menuju ke bintang kaisar terkubur. Dengan cara ini, bahkan jika Persatuan Dewa Dao dan yang lainnya gagal, dunia manusia tidak akan mampu mengancam mereka. Tak lama kemudian, Murong Qingcheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya berkumpul. Bahkan Naga Merah, Kodok, dan Iblis Utara semuanya datang. Meskipun orang-orang ini belum pernah ke Medan Perang Primordial sebelumnya, mereka semua pernah ke sana. Namun, Lin Xuan memiliki lebih dari satu kehendak Raja Suci di tangannya. Secara alami, dia dapat memberikannya kepada orang-orang ini dan membiarkan mereka lewat. 4404 Lin Xuan mendesah dalam hatinya. Apakah mereka akhirnya akan mencapai bintang kaisar yang terkubur? Itu adalah tempat di mana banyak kaisar agung dimakamkan. Ada banyak rahasia dan bahkan rahasia untuk menjadi seorang abadi. Itu juga merupakan akhir dari jalur langit berbintang kuno. Lin Xuan bertanya-tanya seperti apa dunia ini? Matanya dipenuhi dengan harapan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Tujuan mereka kali ini adalah pergi ke lembah reinkarnasi. Mereka harus menemukan pelindung reinkarnasi terlebih dahulu. Di sinilah seharusnya tempatnya, kan? Guan Chang Hai melihat sekeliling dan kemudian melihat ke arah lembah. Ayo pergi. Para jenius muda ini dengan cepat turun. Salam mereka menjadi sangat hormat. Bagaimanapun, pelindung reinkarnasi adalah seseorang yang bahkan Raja Sage mereka harus perlakukan dengan hormat. Junior meminta audiensi, pelindung reinkarnasi. Guan Chang Hai berkata dengan suara yang jelas. Suaranya dapat didengar dengan jelas. Semua orang menunggu dengan sabar, tetapi tidak ada jawaban. Guan Chang Hai memanggil dengan hormat sekali lagi. Pada saat itu, sebuah suara terdengar antara langit dan bumi. Kau tidak punya kualifikasi untuk menemuiku. Suruh Raja Sagemu datang. Lagipula, mereka yang berada di bawah Sage King tidak akan datang ke sini. Kali ini, aku akan membiarkanmu hidup. Jika kau berani datang ke sini lagi, jiwamu akan hancur. Enyahlah. Sebuah suara yang menakutkan terdengar mendekat, lalu menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Semua orang merasakan pupil mereka mengecil. Seolah-olah tubuh mereka akan dihancurkan oleh ratusan ribu gunung. Bahkan wajah Lin Suan menjadi sangat pucat. Terlalu kuat. Pelindung reinkarnasi ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Raja Bijak Yan Ling. Apakah dia seorang Raja Bijak? Atau apakah dia telah melampaui alam Raja Bijak? Namun, mengapa mereka menyerangnya? Dia meraung. Kekuatan ini membuatnya sangat sulit baginya untuk membuka Menara Sagi Agung. Orang-orang ini putus asa. Apakah mereka akan mati? Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai titik ini. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mampu menahan suara itu. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala. Aura hitam yang tak terbatas memadat dan menyelimuti mereka. Kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap mata, semua orang menyadari bahwa mereka telah meninggalkan lembah reinkarnasi dan berada di luar. Mereka tidak tahu berapa juta mil jauhnya mereka. Apakah mereka diselamatkan? Semua orang ini menghela napas lega. Lin Suan juga terkejut. Awalnya, dia ingin menggunakan Menara Sagi Agung untuk membawa semua orang masuk. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, seseorang telah menyerang mereka. Siapa itu? Untuk dapat membawa mereka pergi dengan mudah, itu pastilah seorang Raja Bijak. Orang-orang lain juga menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka melihat orang berjubah hitam berdiri di belakang mereka. Terima kasih, senior. Mereka berkata dengan penuh rasa terima kasih. Naga merah tua itu juga memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Katak itu berkata, Sialan, orang itu terlalu sombong. Dia jelas ingin membunuh kita. Namun, setelah Heisan mendengar ini, dia mencibir. Eksentrik. Black Mountain berkata bahwa dia diundang ke Gua Primordial. Hubungannya dengan Sage King Yan Ling tidak biasa. Jika Raja Bijak Yan Ling berasal dari dunia fana, lalu bagaimana dengan dia? Ketika kata-kata ini keluar, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Lin Suan juga berkata, apakah dia juga dari dunia fana? Black Mountain menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tahu lebih banyak. Dia berkata, Tidak. Aku menduga dia dari bintang kaisar terkubur. Apakah dia dari bintang kaisar terkubur? Lin Suan terkejut. Tidak heran. Ini menjelaskan mengapa pihak lain begitu kuat dan mengapa para Raja Bijak ini begitu hormat ketika mereka melihatnya. Selain itu, selama perjamuan di Gua Primordial, Han Chong dan yang lainnya tinggal di sisinya. Karena orang-orang ini aslinya berasal dari bintang kaisar terkubur. Black Mountain mengatakan meskipun dia berasal dari bintang kaisar terkubur, dia bertanggung jawab untuk menjaga lembah reinkarnasi. Dia telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, hubungannya dengan Raja Bijak Yan Ling jelas tidak biasa. Sekalipun dia bukan dari dunia fana, mungkin kali ini, dia akan tetap berpihak pada dunia fana. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan dan yang lainnya menjadi tidak sedap dipandang. Jika memang itu yang terjadi, maka mereka akan berada dalam bahaya. Jika memang begitu, bukankah mereka tidak akan bisa memasuki bintang kaisar terkubur? Black Mountain berkata bahwa masih ada peluang. Selama mereka bisa memenangkan pertempuran ini, itu akan baik-baik saja. Kalian tinggallah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi melihat situasinya. Jika perlu, aku juga akan mengambil tindakan. Mata Black Mountain bersinar dengan cahaya dingin. Lin Suan berkata, bahwa kami bersamamu. Kami ingin menyaksikan pertempuran dari jauh. Baiklah, aku hanya bisa membawa kalian dalam jarak pendek. Namun, kalian bisa menyaksikan pertempuran melalui formasi. Dengan begitu banyak Raja Bijak yang bertarung, nak, meskipun kau punya kartu truf, akan sangat sulit untuk menolaknya. Selanjutnya, Black Mountain membawa orang-orang ini ke Eastern Wasteland. Kemudian, dia terbang ke langit. Karena para Raja Sage sedang bertarung, mereka sudah tiba di langit berbintang. Black Mountain membentuk formasi sehingga Lin Suan dan yang lainnya dapat melihat situasi di langit berbintang. Pada saat ini, situasi pertempuran benar-benar mengerikan. Seluruh langit berbintang hancur total. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan bintang-bintang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Beberapa langsung berubah menjadi debu. Ini sungguh mengejutkan. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius tingkat atas. Mereka dapat menguasai semua hal di Secret Venerables. Akan tetapi, dibandingkan dengan Sage King, mereka masih terlalu lemah. Metode para Raja Bijak ini membuat mereka ketakutan. Raja Bijak yang tak tertandingi melawan Raja Bijak Dewa Hantu. Keduanya menggunakan teknik pedang. Itu sangat menakutkan. Pedang yang tak tertandingi itu menyapu angkasa, agung, dan pedang cakrawala bahkan lebih tajam. Ketika berdiri, itu sangat mengerikan. Namun, Raja Bijak yang tak tertandingi tampak lebih kuat, dan hukum melahap bahkan lebih mengerikan. Pada akhirnya, dia melahap pedang cakrawala. Kemudian dia menebas Raja Bijak Dewa Hantu. Raja Bijak Dewa Hantu langsung terbelah dua. Dia terluka parah. Ah! Dia meraung ke langit dan menerobos kehampaan, ingin melarikan diri. Raja Bijak yang tak tertandingi mendengus dingin. Kau ingin melarikan diri? Dia juga menghancurkan lorong spasial dengan pedang dan menghentikan pihak lain. Lalu, dia menyerang maju lagi. Raja Bijak yang tak tertandingi adalah murid Dewa Alkohol, dan dia juga telah menerima hukum melahap. Kekuatannya sangat mengerikan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Raja Bijak Dewa Hantu, dia tetap kalah pada akhirnya dan terluka parah. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia meraung dengan marah. Ushuang, apakah kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Sepuluh ribu pedang leluhur di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Pedang Ki membubung ke langit, dan ilusi dunia mengelilinginya. Aura ini mengejutkan semua orang. Para Raja Bijak di langit berbintang semuanya ketakutan. Mereka tahu bahwa Raja Bijak Dewa Hantu akan melakukan segala cara. Di bawah, makhluk-makhluk diisten wastelen gemetar dan berlutut di tanah. Aura ini bagaikan dewa yang melawan sekelompok orang. 4405. Apakah Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda? Raja Suci Wu Suang meraung marah. Matanya bersinar terang. Kemudian, hukum defor di tubuhnya terus berkedip, membentuk runih hitam yang menyatu dengan Peerless Sword. Dia menebas dengan pedangnya. Semuanya sudah berakhir. Serangan pedang ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan mengerikan itu. Setelah pedang itu, Raja Hantu Suci lenyap sepenuhnya, berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang tercengang. Seorang Raja Bijak telah tumbang begitu saja. Lin Suan dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih saat mereka mengepalkan tangan mereka. Adapun para Raja Bijak yang bertempur di pertempuran ekstrateritorial, hati mereka terasa berat. Pihak Dewa Dao Union tentu saja gembira, tetapi pihak dunia fana bersikap dingin. Raja Hantu Suci adalah Raja Suci yang sangat menakutkan. Sekarang, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Raja Bijak sana yang tak tertandingi berdiri di sana, memandang dengan jijik. Dia berkata dengan dingin, Raja Bijak sana Hantu Ilahi telah jatuh. Kami akan menemukan pavilion 10 ribu pedang dan menghancurkannya sepenuhnya. Mulai sekarang, pavilion 10 ribu pedang akan dihapus dari Myriad Worts. Suara sedingin es bergema di udara. Di sisi lain, Raja Petapa Kunlun juga membunuh seorang pembunuh petapa di dunia fana. Kabut berdarah kembali memenuhi langit. Raja Sage lainnya telah tumbang. Black Mountain juga melangkah keluar. Dia menatap Raja Sage yang terbang tinggi dan berkata dengan dingin, Karena kamu juga binatang surgawi, aku akan memberimu kematian yang cepat. Menyerahlah. Sialan, kau pikir kau bisa mengalahkanku. Raja Bijak yang mengjulang tinggi meraung. Dia adalah Raja Bijak. Bagaimana dia bisa dikalahkan tanpa perlawanan? Karena itu, dia meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia memegang dua pedang di tangannya dan dengan cepat menyerbu. Cahaya pedang yang tak terbatas berkelap-kelip di langit berbintang, dan bintang-bintang di sekitarnya meredup. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Seolah-olah langit berbintang sedang dihancurkan. Pada saat ini, para ahli di bawah mengangkat kepala mereka lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit. Terlalu kuat. Namun, Black Mountain mencibir. Kau bahkan belum lahir saat aku menguasai dunia. Kau berani melawanku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia membalikkan telapak tangannya dan membentuk segel hitam. Dia membantingnya ke bawah. Dengan suara ledakan, cahaya pedang di langit hancur berkeping-keping. Segel hitam itu seperti batu kilangan. Warnanya hitam pekat. Senjata apakah itu? Namun, itu sangatlah menakutkan. Begitu ia muncul, ia menyapu semuanya. Raja suci langit yang mengjulang tinggi terlempar sambil batuk dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Apakah perbedaan di antara mereka begitu besar? Sialan. Terima tebasan dewa terbangku. Puluhan ribu bilah cahaya muncul di antara langit dan bumi. Masing-masing bilah cahaya menyala seperti cahaya abadi yang tak tertandingi saat mereka menyerbu ke arah gunung hitam. Di sisi lain, Heisan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, seolah-olah telah berubah menjadi cabang-cabang pohon, melambai ke segala arah. Cabang-cabang pohon itu hitam tak tertandingi, bagaikan anak panah hitam yang langsung menembus segala sesuatu. Cahaya pedang yang memenuhi langit hancur sekali lagi. Adapun Raja suci langit yang membubung tinggi, dia tertusuk dan ribuan retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi teror. Binatang iblis, kau juga binatang iblis. Pada saat ini, dia bisa merasakan aura binatang iblis yang sangat mengerikan dari cabang-cabang hitam itu. Aura itu bahkan lebih kuat dari auranya sendiri. Seolah-olah seekor binatang purba sedang tertidur lelap. Ampuni nyawaku. Kita semua adalah binatang buas varian dari surga dan bumi, tolong ampuni aku kali ini. Raja suci langit yang melambung sudah memohon belas kasihan. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Namun, saya masih bisa memberi anda kesempatan lagi. Mustahil bagimu untuk hidup. Namun, aku bisa menerima kota seribu iblismu. Aku akan membunuh mereka yang berada di atas alam sage. Sedangkan mereka yang berada di bawah alam sage, aku bisa mengampuni nyawa mereka dan membesarkan mereka lagi. Raja langit yang terbang tinggi putus asa. Jika dia mati, apa yang akan dia lakukan dengan kota suci? Oleh karena itu, dia meraung ke arah langit. Dia segera menyerbu. Kekuatan garis keturunan dan hukum dalam tubuhnya terbakar. Jelas bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, Black Mountain mencibir. Segel hitam itu memancarkan cahaya yang langsung membekukan langit. Raja suci langit yang melonjak pun terpaku di sana, tidak dapat bergerak sedikitpun. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, tetapi dalam sekejap, puluhan ribu cabang hitam menembus tubuhnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Raja bijak lainnya telah tumbang. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Raja-raja bijak ini semuanya adalah makhluk yang agung. Biasanya, mereka bagaikan dewa yang hanya bisa mereka kagumi. Namun, saat ini, mereka seperti semut yang terus berjatuhan. Rasanya seperti akhir dunia akan segera tiba. Raja Sage yang tak terhitung jumlahnya memandang Black Mountain dan mengangguk sedikit. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun dan melihat ke bawah. Tatapannya menembus segalanya, lalu dia mengerutkan kening. Adik Lin, mengapa mereka ada di sini? Bukankah mereka pergi ke lembah reinkarnasi? Secara logika, mereka seharusnya sudah pergi ke bintang kaisar terkubur sekarang. Namun, Black Mountain mengatakan bahwa ada situasi di sana. Para pelindung reinkarnasi tidak bertemu. Tampaknya mereka tidak bermaksud melepaskan segel tersebut. Berengsek. Ekspresi Raja Bijak yang tak tertandingi langsung berubah. Para Raja Sage di sampingnya juga memiliki ekspresi dingin. Orang ini benar-benar berani untuk tidak mengikuti aturan. Dia benar-benar berani melakukannya. Raja Bijak abadi juga mendengus dingin. Di sisi lain, orang-orang di dunia fana mencibir. Kalian semua harus mati. Bunuh mereka. Para Raja Suci ini pun meraung marah dan menyerbu dengan cepat. Di antara mereka, Raja Bijakian Ling meraung. Dia melawan tiga Sage King sendirian. Meskipun dia tertekan, dia menjadi semakin berani. Di sisi lain, Sage King Silver Course juga sangat menakutkan. Bahkan ada Raja Sage Misterius berpakaian hitam yang melambaikan bendera hitam di tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya meraung dengan gila dan melepaskan serangan jiwa yang mengerikan. Di antara mereka, ada juga kekuatan Raja Bijak Lei. Dalam sekejap, pertempuran kembali pecah. Bahkan Raja Bijak yang tak tertandingi pun merasakan tekanan itu. Setiap Raja Bijak berada dalam bahaya kematian kapan saja. Untungnya, kali ini bukan hanya alam astral kedua. Banyak kota Sage dari dunia roh sejati juga berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka mampu menahan serangan. Kalau tidak, hanya racun mayat Gritsage saja sudah mampu menyapu semuanya. Kali ini, racun mayat Sage Agung diblokir oleh air Sage Dano Yaochi, sehingga menyelesaikan krisis. Pada saat ini, Raja Sage Tua dari Istana Kehancuran besar tampak acak-acakan. Ia telah mencapai kondisi puncaknya lagi. Dia telah berubah menjadi pria setengah bayar yang gagah berani. Pada saat ini, matanya tidak fokus. Tiba-tiba, dia melihat Lin Suan dan yang lainnya di bawah. Mereka masih di sini. Itu hebat. Jika dia dapat menangkap para pemuda ini, mereka akan dapat mengancam para Raja Bijak ini. Memikirkan hal ini, dia segera menyerang. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung merobek kehampaan dan tiba di bawah. Aura mengerikan menyapu segalanya. Tanah di bawahnya terus-menerus runtuh. Guan Changhai, Li Hong Siu dan yang lainnya langsung merasakan tubuh mereka menegang. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Bahkan pupil mata Lin Suan pun mengecil. Sial, aku ditemukan oleh Raja Bijak. Terlebih lagi, dia adalah Raja Bijak Tua dari Great Desolation Mansion. 4406 Dia adalah seorang Saint Venerable tingkat menengah yang kuat, jauh lebih mengerikan daripada Saint King biasa. Kalau saja dia tidak begitu tua, dia pasti lebih menakutkan lagi. Jika orang seperti itu menyerang mereka, apakah mereka mampu membela diri? Namun, pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Seolah-olah langit akan runtuh. Kemudian, Aurora pun datang dan menyelimuti Raja Suci Tua itu. Ledakan. Raja Suci Tua itu meraung dan hancur berkeping-keping. Dia melarikan diri ke alam luar. Adapun Aurora, perlahan menghilang. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Murong King Cheng berkata bahwa itu adalah kekuatan menara desolate. Yao Chi menggunakan menara desolate lagi. Senjata ekstrim. Semua orang menghela napas lega. Hebat. Mereka diselamatkan. Kinsianer berkata karena ada senjata ekstrim di dunia inti, mengapa mereka tidak menggunakannya? Murong King Cheng pernah berkata bahwa senjata tingkat ekstrim itu adalah senjata suci peninggalan seorang Kaisar Agung. Kekuatannya terlalu menakutkan, apalagi seorang suci. Bahkan seorang Raja Suci tidak akan dapat mengaktifkannya. Untuk mengaktifkan senjata tingkat ekstrim, jumlah sumber daya dan daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Pada dasarnya, mereka tidak akan menggunakannya kecuali keluarga Kaisar Agung dalam bahaya. Terlebih lagi, senjata ekstrim telah digunakan dalam pertempuran gelap di dunia kuintesential. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil untuk menggunakan senjata ekstrim sekarang. Tentu saja, masih mungkin untuk menggunakan tekanan senjata tingkat ekstrim untuk menyerang. Misalnya, sebelumnya. Semua orang tercerahkan setelah mendengar ini. Tampaknya kekuatan senjata ekstrim itu berada di luar imajinasi. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggunakannya. Lin Suan juga tahu bahwa di masa lalu, sepuluh ribu ras kuno telah menggunakan kekuatan banyak senjata ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat keluarga kuno desolate, tidak akan mudah untuk menggunakan mereka lagi. Di langit, Raja Suci Tua itu menghilang kekejauhan. Namun, tubuhnya masih terbakar dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia sudah terlalu tua, dipukul dengan senjata ekstrim jelas merupakan cedera serius. Oleh karena itu, pada saat ini, dia telah menghabiskan sisa hidupnya dan berubah menjadi debu, tidak ada lagi. Berengsek, bertarung. Mata Raja Roh Suci Yan memerah. Terlalu banyak orang yang telah meninggal. Faktanya, para pembunuh Suci itu tidak peduli pada apapun. Bahkan jika mereka mati, mereka masih akan menyerang. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Suci Yan Ling, yang bahkan lebih agresif dan membuat orang-orang di sekitarnya terbang. Melihat hal itu, Raja Suci yang tak tertandingi menarik nafas dalam-dalam. Sebaliknya, Black Mountain dikatakan menggunakan pedang naga besar dalam pertempuran terakhir. Dalam situasi di mana senjata puncak tidak dapat muncul, pedang naga besar mungkin adalah satu-satunya hal yang berguna. Adik muda, Raja Suci yang tak tertandingi melihat ke bawah. Lin Suan menganggup dan naik ke udara. Pada saat yang sama, hantu katedral agung muncul di sampingnya, membungkusnya seperti baju besi. Detik berikutnya, dia mengeluarkan jiwa pedang naga besarnya, dan raungan naga yang mengerikan bergema di sembilan langit. Semua orang mengangkat kepala mereka lagi. Bahkan orang-orang dari tiga suku naga pun terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dia mungkin bisa memimpin sekelompok naga. Adapun Lin Suan, dia memegang roh pedang naga besar di tangannya dan berkata dengan suara lantang, Berikan padaku semua kekuatanmu. Selagi mereka bicara, para Raja Suci itu pun segera melancarkan gerakan. Saat mereka bertarung, mereka melepaskan kekuatan mereka. Roh pedang naga agung mengumpulkan cukup banyak energi. Kemudian, ia mulai berubah dengan cepat. Seolah-olah seekor naga suci telah dihidupkan kembali. Kekuatan itu mengerikan. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Tekanan yang dialaminya begitu besar sehingga retakan pun muncul di tubuh sucinya. Dia meraung ke langit, dan tubuh ilahi sembilan yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Tebasan ini ditujukan pada Raja Suci mayat perak. Raja Suci mayat perak mencoba menghalanginya, namun ia terpotong menjadi dua. Tubuhnya yang retak meraung tanpa henti, mencoba untuk pulih. Pada akhirnya, dia mendapati bahwa itu tidak mungkin. Sialan, apa yang terjadi? Dia berteriak ketakutan. Dia telah menemui banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat hal yang begitu aneh. Apa yang digunakan Lin Suan? Senjata puncak. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Sialan, seketika, beberapa sehinging menyerbu ke arah Lin Suan. Dua Raja Suci terpotong menjadi dua oleh pedang Lin Suan, dan mereka berubah menjadi kabut darah. Kemudian, Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Raja Suci lainnya hancur, dan kekuatan roh pedang naga agung pun lenyap. Pada saat ini, yang lain ketakutan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Lin Suan. Adapun Lin Suan, dia bersembunyi di Menara Sagi Agung, membiarkan orang-orang ini menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat para Raja Suci ini, mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan Menara Sagi Agung. Kemudian, Raja Suci yang tak tertandingi menggunakan hukum melahap lagi, menyerap kekuatan Raja Suci di sekitarnya dan memberikannya kepada roh pedang naga agung. Roh pedang naga agung meraung lagi, menyapu ke segala arah. Ledakan-ledakan-ledakan. Kali ini, target utama Lin Suan adalah Raja Suci Mayat Perak. Itu semua gara-gara orang terkutuk ini. Raja Suci Mayat Perak telah musnah sepenuhnya. Bahkan setetes darah pun tidak tertinggal. Tidak. Ketika Raja Suci Yan melihat ini, dia meraung dengan gila. Dia sudah gila. Apakah Raja Suci Mayat Perak juga mati? Dari semua putranya, dialah yang paling berpotensi. Dia telah menjadi Raja Suci dan kemungkinan besar dia akan melampauinya di masa mendatang. Itulah harapannya, tapi sekarang dia sudah meninggal. Sialan, aku akan membunuhmu. Dia segera menyerbu. Lin Suan mengayunkan roh pedang naga besar dan bertarung dengan lawannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Kekuatan roh pedang naga agung menghilang, dan di sisi lain, salah satu lengan Raja Suci yang terpotong. Dia meraung gila di udara. Jelaslah bahwa serangan ini telah menyebabkan dia terluka parah. Sialan, benda apa ini? Sein lainnya yang berpakaian hitam memiliki ekspresi dingin. Itu adalah teknik sein legendaris, pedang naga besar. Tampaknya dia adalah penerus pedang naga besar. Sialan, ayo pergi, aku tidak akan bisa membunuh mereka kali ini. Dengan itu, bendera hitam berkibar ke segala arah, ingin pergi. Namun, Raja Suci yang tidak mau menyerah. Aku tidak percaya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah batu kuno. Batu purba. Orang-orang di dunia manusia berseru. Apakah kamu gila? Namun, Raja Suci yang benar-benar menjadi gila. Bocah kecil, pergilah ke neraka. Batu purba itu memancarkan cahaya tak berujung saat terbang maju. Cahaya muncul di atasnya, dan batu primordial retak. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak, menghancurkan segalanya. Tidak bagus. Para Raja Suci lainnya merasakan pemandangan ini dan pupil mata mereka mengerut. Itu adalah batu primordial, dan kekuatannya setara dengan senjata Saint King. Sekarang setelah retak, itu setara dengan senjata Saint King yang dihancurkan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Senjata Saint King hancur, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan beberapa dunia. Jika seorang Saint King terkena serangan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Karena itu, mereka semua segera mundur. Batu primordial menyerang Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Pada saat ini, kekuatan roh pedang naga agung tidak seberapa. Kekuatan Raja Suci yang lain belum tersalurkan, dan Lin Suan tidak dapat melawan sama sekali. 4407. Namun, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengaktifkan World Core. Lin Suan juga memiliki dua dunia di tangannya. Itulah planet hujan ganda. Pada saat ini, manfaat memiliki dua dunia ditunjukkan. Lin Suan dapat secara langsung memobilisasi kekuatan dua dunia melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat ini, kedua dunia itu meredup. Kekuatan kedua dunia itu mengalir deras ke dalam tubuhnya dan disuntikkan ke dalam jiwa pedang naga agung. Jiwa pedang naga agung meraung lagi seolah-olah telah dihidupkan kembali. Dengan kekuatan dua dunia, ia menebas ke depan. Ledakan. Pertempuran yang menggemparkan itu menghalangi aura yang merusak itu. Itu hebat. Raja bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya menghela nafas lega. Kemudian, mereka mengumpulkan kekuatan para raja bijak ini dan menyerang. Jiwa pedang naga agung menjadi lebih kuat lagi dan menebas. Ledakan. Raja bijak-raja spiritual yang terbelah menjadi dua. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah, sementara separuh lainnya terbang ke bendera hitam. Ia merobek kekosongan dan segera pergi. Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Namun, orang-orang di dunia fana telah menguasai teknik gerakan yang sangat kuat dan menghilang dari dunia. Lin Suan tidak bergerak. Ini karena penggunaan pedang naga besar tingkat ini memiliki dampak besar pada fisiknya. Pada saat ini, tubuh sucinya dipenuhi retakan. Darah segar mengalir keluar dari dalam. Darah emas itu sangat mengerikan. Mungkin karena dia memiliki tubuh dewa. Kalau tidak, penguasa sagil lainnya mungkin tidak akan bisa menggunakan pedang ini. Kakak Suan, Murong King Cheng terbang mendekat. Dia mengeluarkan air suci dano giok dan menyelimuti Lin Suan. Dia mulai memberi Lin Suan kekuatan besar. Hal ini menyebabkan retakan cepat pulih. Lautan darah di sekitarnya terlalu mengerikan. Kali ini, sedikitnya selusin Raja Sage telah tumbang. Ada yang dari persatuan Dewa Dao, bahkan ada yang dari dunia fana. Dapat dikatakan bahwa kali ini, dunia fana mengalami pukulan yang sangat berat. Mayat perak Raja Bijak, Hantu Dewa Raja Bijak, Raja Bijak Terbang Raja Bijak, dan Raja Bijak Tua dari rumah besar yang sunyi semuanya telah tumbang. Selain itu, banyak Raja Bijak bertopeng juga telah tumbang. Setelah pertempuran ini, bahkan jika dunia fana masih ada, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Adapun kota suci tempat para Raja Suci ini berada, mereka juga akan mengambil tindakan. Setelah menemukannya, mereka akan menghapus nama mereka dari alam segudang. Xiao Chen menyerahkan masalah ini kepada persatuan Dewa Dao. Bahkan jika kota suci disegel, mereka akan dapat menemukannya. Lin Suan dan yang lainnya tahu bahwa orang-orang ini sudah tamat. Orang-orang dari dunia roh sejati mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat ini, langit sudah berubah menjadi merah. Itu melepaskan aura yang menakutkan. Aura itu ingin mencabik-cabik tubuh mereka. Ini adalah pertempuran yang sangat mengejutkan. Begitu banyak Saint King yang gugur. Ini mungkin belum pernah terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Pada saat yang sama, alam astral kedua juga dalam keadaan terguncang. Berita ini dibawa kembali oleh orang-orang dari persatuan Dewa Dao dan menyebar ke segala arah. Ketika mereka mengetahui bahwa Raja Suci Silver Course, Raja Suci Sky Soar, Raja Suci Lama dari Great Desolation Mansion, dan Raja Suci Divine Ghost telah meninggal, mereka tercengang. Awalnya mereka tidak mempercayainya. Itu mustahil. Siapa yang bisa menjatuhkan semua Raja Suci ini? Akan tetapi, ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah pertarungan antara puluhan Raja Suci, dan bahwa Raja Suci mayat perak dan yang lainnya berasal dari dunia manusia, mereka semua tercengang. Dunia fana di alam astral kedua hanyalah mimpi buruk. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar akan berada di pihak mereka? Terlebih lagi, itu adalah para Raja Suci ini. Mungkinkah Raja-Raja Suci ini benar-benar telah gugur? Apakah tidak ada satupun dari mereka yang lolos? Selanjutnya, ketika mereka melihat Istana Acheron dan Pavilion 10.000 Pedang yang di Segel ditemukan dan dihancurkan, mereka terkejut. Mereka sepenuhnya yakin. Karena kota-kota Suci ini akan lenyap begitu saja dan tidak ada lagi. Kota Setan Segel mereka juga telah dilepas, dan mereka telah ditemukan. Orang-orang di kota Iblis dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka juga menerima berita bahwa Raja Suci telah terbunuh. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh. Melihat nasib kota Suci lainnya, mereka pun ketakutan. Pada hari ini, seorang pria berjubah hitam tiba. Qin Wen Tian berdiri di sana bagaikan dewa. Banyak orang di kota Iblis merasa takut. Apakah kiamat akan segera tiba? Sosok ini adalah Hei San. Dia berkata dengan suara yang jelas. Sekarang, melihat kalian semua adalah binatang Iblis. Aku akan memberimu kesempatan. Mereka yang berada di atas Saint Kings dapat melapor ke neraka. Mereka yang berada di bawah Saint Kings. Mereka yang tunduk padaku dapat hidup. Kalau kamu menolak, kamu tidak perlu ada. Apa, mereka yang berada di atas Saint Kings semuanya telah tumbang. Berengsek. Mata para orang suci, orang suci, dan orang tua itu langsung memerah. Berlari. Untuk sementara waktu, banyak orang melarikan diri ke segala arah. Hei San di langit mencibir. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah pohon hitam muncul di belakangnya. Pohon itu berdiri tegak dan langsung menutupi dunia. Ia menyelimuti seluruh kota suci. Dalam sekejap, semua orang suci itu tertusuk dan berubah menjadi kabut berdarah, yang diserap oleh pohon hitam. Mereka yang berada di bawah Saint Kings begitu takut hingga mereka bersujud di tanah. Kami bersedia untuk tunduk. Mereka juga merasakan aura pria berjubah hitam ini. Auranya sangat mengerikan. Terlebih lagi, dia juga seorang raja suci. Tampaknya pihak lain ingin mendapatkan kembali kendali atas mereka. Baiklah, mulai sekarang, aku adalah penguasa kota iblismu. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan meletus sekali lagi, menyelimuti dunia. Dunia roh sejati. Gua primordial juga terkena dampaknya. Lagipula, Raja Suci Yan Ling juga telah melarikan diri. Oleh karena itu, gua primordial dihancurkan. Namun, gua primordial sangat mengerikan. Ada juga beberapa area inti yang memiliki aura kematian yang sangat mengerikan. Bahkan orang-orang dari persatuan Dao Dewa Abadi tidak berani masuk begitu saja. Tentu saja, tidak seorang pun keluar dari gua itu. Faktanya, semua orang mengira itu adalah tempat kematian, jadi mereka tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya sedang menunggu lagi. Mereka menunggu segelnya terbuka. Raja Suci yang tak tertandingi, Raja Suci Kunlun, dan yang lainnya bergabung dan membawa Lin Suan dan yang lainnya ke sana sekali. Namun, mereka mendapati bahwa penjaga reinkarnasi telah pergi mengasingkan diri. Mereka hanya bisa pergi dan menunggu kesempatan berikutnya. Padang Belantara Timur. Di sebuah ngarai, ada sosok berdiri di sana. Matanya hitam dan putih, yang sangat aneh. Itu adalah Yuruo. Pada saat ini, dia menghadap ngarai di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Ada juga aura yang menakutkan di ngarai itu. Jelas sekali, Yuruo sedang berkultivasi di sini. Ada beberapa orang di sekitar. Ketika mereka merasakan aura dari tubuh Yuruo, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sungguh jenius yang mengerikan. Tidak ada yang berani mengganggunya. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari sekitar. Aura dari orang-orang ini bahkan lebih mengerikan. Itu adalah bintang kaisar yang terkubur. Di antara mereka, Jingyun juga hadir. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya. Bagaimanapun, dia telah bersujud dan mengakui kesalahannya. Masalah ini telah menyebar dan mengejutkan semua orang. Dia telah menemukan seseorang untuk membalaskan dendamnya. Orang itu adalah adik laki-lakinya. Meskipun adiknya masih muda, bakat dan kekuatannya lebih kuat darinya. Oleh karena itu, katanya, saudaraku, perlakukanlah aku dengan baik. Adik kecil, bagaimana aku memperlakukanmu? Kali ini, kau harus membalaskan dendamku. Di samping Jingyun ada orang yang lebih muda lagi. Dia berkata, saudaraku, jangan khawatir. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani menindasmu, aku akan membuat mereka berharap mereka mati. Mendengar ini, Jingyun menampakkan senyum sinis. Adiknya sudah menjadi setengah langkah raja. Dengan kekuatannya, pihak lain pasti sudah mati. 4.408 Sekelompok orang itu terbang cepat di langit. Tiba-tiba, Jingyun membeku dan melihat ke bawah. Ada apa, saudara? Pria muda di sampingnya bertanya. Jingyun mencibir. Aku menemukannya. Meskipun aku tidak menemukan anak itu, aku menemukan salah satu temannya. Jika aku berhasil menangkapnya, aku akan dapat mengetahui di mana anak itu berada. Mungkin aku bahkan bisa membujuknya keluar. Setelah mengatakan itu, kelompok itu turun ke ngarai di bawah. Orang-orang di bawah sana semua termenum di dalam ngarai. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala dan merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari langit. Seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Mundur cepat. Mereka mundur dengan panik. Mereka yang lambat mundur langsung terpental dan muntah darah. Itu hanya aura yang turun. Jika orang-orang ini menyerang, seberapa mengerikankah itu? Yuruwo tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dengan mata hitam dan putihnya. Saat berikutnya, pupil matanya mengecil dan dia segera mundur. Anda ingin pergi? Sudah terlambat. Di langit, senyum dingin muncul. Kemudian, angin dan awan yang tak berujung berubah, membentuk sangkar yang menyegel sekelilingnya. Kemudian sekelompok orang turun. Orang-orang di sekitar semuanya merasa ngeri ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Ketika mereka melihat Jingyun, mereka berseru kaget. Itu dia. Ini adalah seorang ahli dari bintang kaisar terkubur. Tidak heran dia begitu menakutkan. Kamu harus menjadi teman Lin Xuan. Katakan di mana dia dengan patuh. Aku bisa membuatmu tidak terlalu menderita. Suara dingin Jingyun terdengar. Wajah Yu Ruo dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini. Dia mencibir. Kau hanya pecundang. Apa hakmu untuk bersikap sombong di depan Paman Lin? Aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak, saat Paman Lin datang, kamu harus berlutut lagi. Kau sedang mencari kematian. Jingyun langsung marah. Ini bekas lukanya. Karena pihak lain tidak sedang mencari kematian, dia tidak akan bersikap sopan. Tangan awan langit. Dalam sekejap, aura yang mengerikan menyeruak keluar. Sebuah telapak awan putih menekan dari langit. Pada saat itu, telapak tangannya bagaikan telapak tangan dewa. Yu Ruo secara alami tahu betapa kuatnya pihak lainnya, jadi dia tidak berani ceroboh. Matanya yang hitam dan putih memancarkan dua sinar cahaya yang sangat menakutkan. Mereka berubah menjadi naga raksasa dan terbang ke depan. Mereka menembus kehampaan. Kedua naga raksasa itu terbang di angkasa lalu mengibaskan ekornya sehingga mengakibatkan langit dan bumi runtuh. Kemanapun ia lewat, ia menghalangi awan yang memenuhi langit. Tak ada gunanya. Jingyun mencibir, tak kenal takut. Tangan awan surgawi hendak mendarat, dan seperti dugaan, kedua naga itu terus-menerus hancur. Yu Ruo juga merasakan tekanan luar biasa. Dia meludahkan seteguk darah. Meskipun pihak lain telah kalah dan bahkan berlutut di depan Lin Suan, ini tidak berarti bahwa pihak lain itu lemah. Pihak lainnya terlalu menakutkan. Di alam roh sejati dan alam astral kedua, pihak lain benar-benar dapat menyapu bersih segalanya. Namun, Lin Suan terlalu menentang surga. Itulah sebabnya lawannya dikalahkan. Namun, Yu Ruo tidak mampu mengalahkan lawannya. Sambil mundur dan batuk darah, mata Yu Ruo memancarkan cahaya dingin. Kemudian, dia melancarkan serangan teknik mata yang kuat. Jing Yun mendengus dingin, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh dari langit. Pada saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Beranikah kau melukai jiwaku? Dia meraum dengan marah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia sekarang berada pada posisi yang kurang memuntungkan di tangan pihak lain. Pada saat berikutnya, dia meraum. Tangan awan langit, transformasi pertama. Kekuatan yang mengerikan meletus dalam sekejap. Pada saat yang sama, hukum-hukum nomologis pada tubuhnya memadat untuk mencegah jiwa dibombardir. Yu Ruo memuntahkan darah. Dia tidak dapat menahan tangan awan langit dan hampir dikalahkan. Namun, pada saat ini, embun bekuta berujung mengembun di antara langit dan bumi. Kecepatan tangan awan langit melambat, lalu sesosok tubuh menyelamatkan Yu Ruo. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Yuan datang. Aura dingin di tubuhnya meletus. Yu Ruo berkata, aku baik-baik saja, tapi mereka terlalu kuat. Ayo kita pergi dulu. Liu Yuan mengangguk, dan mereka berdua ingin pergi. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang mereka berbicara. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Dia menghentakkan kakinya, dan tanah retak. Sebuah kekuatan melesat ke arah mereka berdua. Tidak bagus, cepat menghindar. Mereka berdua segera mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Kemudian, katanya, mari kita bergabung. Keduanya menyerang bersama untuk memblokir serangan ini. Detik berikutnya, mereka berdua terpental. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Siapa orang ini? Mereka berdua terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Jing Yun, mereka berdua masih dapat melawannya jika mereka bergabung. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengalahkan pemuda ini. Kekuatan orang ini telah melampaui seorang yang mulia suci. Cepat pergi, pakar lain telah datang ke bintang kaisar terkubur. Keduanya menjadi pucat. Namun, pemuda itu pun melangkah keluar dan berkata dengan dingin, hanya dengan kalian berdua, apakah kalian pikir kalian bisa lolos dari tanganku? Aku akan mematahkan anggota tubuhmu, membuatmu berlutut di depan saudaraku, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Kemudian, saat linsuan itu datang, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jing Ke berjalan keluar, tubuhnya memancarkan aura dingin. Yu Ruo dan Liu Yuan sama-sama putus asa. Mereka merasakan tekanan besar menyelimuti tubuh mereka. Mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Namun, pada saat ini, sambaran petir turun dari langit seperti pedang dewa. Kekuatan mengerikan langsung melesat ke arah Jing Yun. Jing Yun meraung dan menggunakan tangan awan langit, namun dia terpental. Dia ketakutan. Petir itu hampir menyambarnya. Kakak, cepat selamatkan aku. Dia meraung dengan gila. Jing Ke juga tiba-tiba menoleh, dan serangan mengerikan meletus dari matanya. Pada saat berikutnya, sebuah tangan besar terulur dan langsung menyelimuti petir itu. Keduanya bertabrakan. Seolah-olah dua dunia telah bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Serangan ini menghancurkan petir dan menjatuhkan Jing Yun. Ketika dia menoleh, ekspresinya benar-benar dingin. Karena dia menemukan bahwa Yu Ruo dan Liu Yuan telah pergi. Mereka telah diselamatkan oleh seseorang. Dia baru saja selesai bicara. Dengan kehadirannya, tak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Namun kini, mereka sudah tiada. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Dia meraung dan kekuatan dalam tubuhnya terus meletus. Aura mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Matanya tampak telah berubah menjadi lampu ilahi, menyapu sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia menyerang kekosongan di kejauhan. Serangan ini sungguh mengerikan. Orang-orang di sekitar ngarai itu semua bersujud di tanah karena kekosongan di langit telah berubah menjadi kekacauan. Cahaya kehancuran yang dipancarkan oleh cahaya itu cukup untuk menembus dunia. Tidak bagus. Di kejauhan, ekspresi Liu Yuan dan Yu Ruo berubah. Serangan ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi Raja Bijak. Namun, ada juga sosok di samping mereka. Lin Xuanlah yang menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Lin Xuan juga mengerutkan kening ketika dia merasakan kekuatan ini. Dia langsung menggunakan diagram Taiji, yang terus berputar dan terbang keluar. Orang-orang yang menakutkan berubah menjadi pedang tajam dan bertabrakan dengan cahaya kehancuran. Lalu, kekuatan di langit meledak. Lin Xuan membawa mereka berdua dan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan untuk pergi dalam sekejap. Tidak lama setelah mereka pergi, Jing Ke menerobos kehampaan dan berjalan mendekat. Di belakangnya, Jing Yun dan orang lain dari bintang kaisar terkubur juga telah tiba. Mereka melihat sekeliling dan berkata, tidak ada seorang pun. Tampaknya tidak ada seorang pun yang terluka. Apakah mereka berhasil lolos? Bagaimana itu mungkin? Orang-orang ini tidak berani mempercayainya. Jing Ke juga mengerutkan kening. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menyeringai. Menarik, aku jadi semakin tertarik dengan dunia ini. 4.409 Di pegunungan, kekosongan terbelah dan tiga sosok berjalan keluar. Mereka adalah Lin Xuan, Yu Ruo, dan Liu Yuan. Setelah mereka bertiga keluar, mata mereka berkedip. Yu Ruo menghela nafas lega karena mereka terselamatkan. Liu Yuan menghela nafas. Ia mengira Jing Yun dan yang lainnya sudah cukup kuat, tetapi ia tidak menyangka akan ada orang yang lebih kuat dari mereka. Bintang kaisar yang terkubur sungguh tak terbayangkan. Tak masalah, kalau kita masuk, suatu hari kita akan melampaui mereka. Mata Lin Xuan bersinar karena tekat. Kemudian, katanya, kita masih belum tahu bagaimana keadaan lembah reinkarnasi. Mari kita tunggu kabar dari kakak senior Wu Shuang. Namun sebelum itu, aku dapat mengirimmu ke tanah suci untuk berkultivasi. Benarkah? Itu hebat. Keduanya sangat gembira. Warisan tanah suci juga sangat kuno. Tidak kalah sedikit pun dengan kota suci mereka. Lebih jauh lagi, fondasinya bahkan lebih dalam dari kota suci mereka. Lin Xuan berkata, Liu Yuan, aku akan membawamu ke tanah suci es. Kau bisa berkultivasi di sana. Sedangkan Yu Ruo, ikuti aku ke tanah suci Yin Yang. Kemudian, Lin Xuan mulai bergerak. Mereka pertama kali pergi ke tanah suci es. Pada saat ini, nama Lin Xuan dan yang lainnya telah menyebar ke seluruh dunia. Tanah suci ini tentu saja bersedia berteman dengan mereka. Selain itu, Lin Xuan adalah kepala olah istana ilahi, jadi dia segera tinggal di tanah suci es dan berkultivasi di sana. Adapun Lin Xuan dan Yu Ruo, keduanya pergi ke tanah suci Yin Yang. Tanah suci Yin Yang terletak di middle ground. Saat itu, mereka adalah musuh Bebu Yutan Lin Xuan. Lin Xuan telah membunuh banyak jenius dan ahli dari tanah suci Yin Yang. Jadi, ketika dia kembali, orang-orang tanah suci Yin Yang memiliki ekspresi yang sangat aneh. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, menghadapi kekuatan Lin Xuan dan perbedaan status, Master Sekte Tanah Suci Yin Yang tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia langsung memundang mereka berdua. Lin Xuan tidak membicarakan masa lalu. Sebaliknya, ia menemukan tempat dan mulai memulai diagram taijinya. Di sisi lain, Yu Ruo sedang mengembangkan mata hitam dan putihnya. Yang lainnya juga bercocok tanam dan menunggu. Mereka sedang menunggu kabar dari lembah reinkarnasi. Namun, pada saat itu, sebuah siluet muncul di lembah reinkarnasi. Dia berkata, Aku adalah Raja Roh Suci Yin, dan aku datang untuk menemui pelindung reinkarnasi. Anda di sini. Suara dingin terdengar dari lembah. Kemudian, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah pelindung reinkarnasi. Pada saat ini, ekspresinya memang agak dingin. Dia berkata, Segalanya tampaknya berkembang berbeda dari apa yang kamu katakan sebelumnya. Dunia manusia telah kalah. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mungkinkah dia akan terus menjaga segelnya? Hal ini tidak sejalan dengan aturan. Mata Raja Suci Yan Ling berubah dingin saat mendengar ini. Sialan, tak disangka, Kekuatan Persatuan Dewa Dao kali ini begitu kuat. Namun jangan khawatir, alam manusia belum sepenuhnya dikalahkan. Lebih jauh lagi, saya yakin bahwa pelindung samsara juga mengetahui tentang hubungan kita dengan bintang kaisar terkubur. Lebih jauh lagi, belum lagi bintang kaisar terkubur, dua primordial didukum oleh tambang kuno primordial. Kali ini, aku membawa ini bersamaku. Sambil bicara dia mengeluarkan sebuah token. Ini merupakan token yang sangat kuno yang memancarkan aura grid desolate eon. Ketika pelindung reinkarnasi melihat tanda ini, pupil matanya mengecil. Dia bertanya-tanya, mungkinkah keberadaan dari tambang kuno primordial itu telah terbangun? Salah satu leluhur tua telah terbangun. Jadi, saya yakin pelindung reinkarnasi seharusnya tahu siapa yang harus didukung, bukan? Tentu saja kami tidak akan menganiaya Anda. Setelah berkata demikian, pelindung reinkarnasi membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi harta karun dari tambang kuno primordial. Itu adalah ramuan tua dari 50 ribu tahun yang lalu. Agaknya, dia akan mampu membantu kultivasi Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebuah cahaya melintas di mata sang pelindung reinkarnasi. Pelindung reinkarnasi sangat jelas tentang alam manusia. Alam itu tidak hanya ada di alam astral kedua dan alam roh sejati. Faktanya, mereka juga ada di burit emperor star. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Terlebih lagi, kali ini, karakter mengerikan dari tambang kuno primordial telah terbangun. Tidak peduli seberapa kuat raja bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu menghalanginya. Bahkan persatuan dewa daupun tidak akan mampu. Jadi, pelindung reinkarnasi menganggup dan berkata, saya mengerti. Saya akan menutup lembah reinkarnasi dan membukanya lagi setelah 500 tahun. Terima kasih banyak. Raja Sage Yan Ling tersenyum. Pelindung reinkarnasi berbalik dan pergi. Tak satupun dari orang-orang ini yang bisa berpikir untuk pergi ke bintang kaisar terkubur. Selanjutnya, mereka akan membalas dendam di alam manusia. Tiga hari kemudian, lembah reinkarnasi ditutup sepenuhnya. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang di dunia roh sejati merasakannya. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat kekejauhan, memperlihatkan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aura ini begitu mengerikan? Sepertinya sesuatu akan muncul. Di tanah suci Yin Yang, Lin Xuan juga membuka matanya. Aura Yin yang berputar di sekujur tubuhnya saat dia melihat kekejauhan. Di sampingnya, Yu Ruo juga terkejut. Apa yang terjadi sekarang? Orang-orang di tanah suci Yin Yang juga terkejut. Bukan hanya tempat ini, tanah suci lainnya tentu saja menyadarinya juga. Seketika, ekspresi mereka berubah. Master suci tanah suci dan Ogiok mengerutkan kening. Raja Suci Kunlun pun sama. Murong King Cheng bertanya, Apa yang terjadi? Raja Suci Kunlun berkata bahwa Aura itu berasal dari lembah reinkarnasi dan dia tidak dapat lagi merasakannya. Pelindung reinkarnasi itu benar-benar berani menutup lembah reinkarnasi. Dia benar-benar berusaha untuk memotong jalan menuju bintang kaisar terkubur. Apa? Murong King Cheng tercengang saat mendengarnya. Mungkinkah mereka tidak bisa lagi pergi ke bintang kaisar yang terkubur? Master suci dan Ogiok juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia keterlaluan. Karena dia berani melakukan hal itu, sepertinya ada yang menghubunginya. Di sisi lain, di perbatasan selatan. Di seratus ribu gunung besar, Raja Suci yang tak tertandingi juga mengangkat kepalanya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Aura lembah reinkarnasi benar-benar telah menghilang. Apakah pelindung reinkarnasi berencana untuk berdiri di pihak alam manusia? Dia tidak pernah peduli dengan masalah di sini, tetapi sekarang dia benar-benar berani bergerak. Tampaknya alam manusia benar-benar tidak mau menyerah. Namun, pelindung reinkarnasi telah membuat keputusan yang bodoh kali ini. Mendengar ini, Fu Hongye dan Ling Hu Chuik Sui juga terkejut. Tampaknya perubahan besar telah terjadi di lembah reinkarnasi. Para Raja Suci dan Tuan Suci Tanah Suci lainnya juga mengerutkan kening. Bahkan Raja Suci abadi meraung ke surga, menghancurkan bintang-bintang di langit. Si Kong Primordial telah hancur, tetapi masih ada tempat kematian yang jauh di dalam Gua Primordial. Aura di sana bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Raja Suci Yan Ling. Dia terus berjalan lebih dalam dan memasuki tambang kuno primordial. Tambang kuno primordial adalah tempat yang legendaris. Dulu, tempat itu setara dengan sarang 10 ribu naga. Tidak ada yang berani memasukinya, tetapi sekarang dia telah memasukinya. Tidak lama kemudian, dia keluar. Setelah keluar, dia sangat gembira karena dia telah memperoleh harta karun dari dalam. Itu adalah tengkorak dengan satu mata. Pada saat ini, mata itu memancarkan cahaya aneh. Itu adalah mata surgawi. Dengan itu, mari kita lihat di mana Anda bisa bersembunyi. 4410 Raja Suci Yan Ling membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, tanah di atas tanah kematian bergejolak dan susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, Raja Suci Yan Ling dengan hormat meletakkan mata surgawi pada susunan itu. Kemudian, hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk rune satu demi satu. Lalu, menembus tubuhnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung satu sama lain, dan dia mulai menggunakan teknik rahasia. Mata surgawi tampaknya telah dipanggil, dan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Di atas sembilan langit, ada ilusi langit, melihat ke bawah seakan ingin melihat menembus segalanya. Mata surgawi menyelimuti seluruh dunia roh sejati. Banyak sekali orang yang merasakan ketakutan, dan jiwa mereka seakan-akan tertekan. Tanah Suci Yan Yang. Pupil mata Yuruo mengerut, lalu dia tiba-tiba menutup mata, air mata darah mengalir dari matanya. Kulit kepala Lin Suan mati rasa, rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di matanya, dan sepasang mata emas muncul di belakangnya. Itu seperti mata dewa. Ia mengambang di sana, tetapi sedetik kemudian, perasaan mengerikan itu lenyap. Dia berseru, siapa itu? Sungguh teknik mata yang hebat. Itu pertama kalinya dia merasakan patung perunggu yang begitu menakutkan. Bukan hanya dia saja, tanah suci lainnya pun merasakannya. Jauh di perbatasan selatan, Raja Suci Wushuang dari 100 ribu gunung merasakan hal yang sama. Dia juga tersentak. Dia tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi setelah lembah reinkarnasi ditutup. Di tanah kematian, Raja Suci Yan Ling mencibir, karena mata surgawinya telah memantulkan citra Raja Suci Wushuang. Kau di perbatasan selatan, kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau lari sejauh itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat berikutnya, susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Kekuatan ruang terkoyak, menyelimuti sosoknya, dan dia menghilang. Pada saat yang sama, di pegunungan 100 ribu perbatasan selatan, kehampaan hancur, dan sebuah sosok muncul. Lalu, sebuah tangan batu yang mengerikan menamparkan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, bumi berguncang, dan muncullah raksasa batu, seolah-olah hendak menjungkir balikan seluruh bumi. Oh tidak, apa yang terjadi? Di pegunungan 100 ribu, Fu Hongye dan Linghu Cuiksue keduanya tercengang. Raja Suci Wushuang merasakan aura yang familiar, dan dia meraung, lari. Saat dia bicara, dia melepaskan pusaran melahap yang sangat mengerikan. Itu menyelimuti Fu Hongye dan saudaranya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan menerjang ke arah langit. Tempat di mana dia berdiri sekarang telah hancur. Raksasa batu telah mengubah tempat itu menjadi ketiadaan. Kau tak bisa melarikan diri. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara kuno di langit itu dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas saat menyebar ke segala arah. Kemudian, dia menyerang ke arah Raja Bijak yang tak tertandingi. Adapun raksasa batu yang muncul dari dalam tanah, mereka mulai menyapu sekelilingnya dan mengejar Linghu Cuiksue dan Fu Hongye. Tentu saja, mereka berdua bukanlah tandingannya. Mereka hanya bisa mengaktifkan hukum Deforing dan melarikan diri dengan cepat. Namun, kekuatan raksasa batu itu berada di luar imajinasi mereka. Oleh karena itu, mereka terhenti seketika. Satu serangan saja telah menyebabkan munculnya retakan. Keduanya juga memuntahkan darah, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Sialan, apakah aku akan mati di sini? Saya jadi penasaran, siapakah yang melakukannya? Apakah ini dunia fana? Weng! Tepat pada saat itu, kekuatan hukum menyelimuti mereka berdua sebelum menghancurkan kehampaan. Kemudian sebuah telapak tangan menamparkan bagaikan tangan surga dan menghantam raksasa batu itu. Raksasa batu itu terkoyak oleh serangan telapak tangan ini. Apakah mereka diselamatkan? Linghu Cuixue dan Fu Hongye berteriak kaget. Kemungkinan besar itu adalah Raja Bijak. Pada saat berikutnya, mereka melihat Raja Bijak dari Pavilion Wangi Surgawi muncul di sana. Keduanya buru-buru membungkuk. Salam, Senior. Terima kasih, Senior, atas bantuanmu. Raja Bijak dari Pavilion Wangi Surgawi mengangguk. Namun, tatapannya menatap kekejauhan, menembus segalanya. Senior, tolong bantu, tuanku dalam bahaya. Mereka berdua menjadi gugup lagi. Jelaslah, seorang ahli tingkat atas sedang menyerang Raja Petapa yang tak tertandingi. Tidak perlu melakukan itu. Seseorang sudah bergegas datang. Merasakan aura itu, Raja Bijak dari Pavilion Wangi Surgawi berkata, aku akan mengirim kalian berdua kembali ke tempat suci terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia membawa Linghu Cuixue bersamanya dan menghilang. Di sisi lain, ada sosok yang terbang di atas Nanjiang. Sosok itu tidak lain adalah Heisan. Dia awalnya juga ada di sini. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tampaknya dia pergi untuk membantu Raja Bijak yang tak tertandingi. Mereka kembali ke tempat suci. Pada saat itu, tempat suci pun tercengang. Lin Suan juga kembali bersama Yu Ruo dan Fu Hongye. Ketika mereka melihat Linghu Cuixue dan Fu Hongye terluka, mereka semua mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Linghu Cuixue menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Lin Suan juga gugup. Apakah Raja Sage yang tak tertandingi sedang diburu? Siapa itu? Seorang Raja Bijak biasa tidak akan cocok. Sialan. Sepertinya dia adalah ahli yang sangat menakutkan dari generasi yang lebih tua. Dalam sekejap, ia teringat pada dunia fana. Kali ini, apakah dunia fana akan dihancurkan satu demi satu? Haruskah dia memanggil Raja Bijak? Lin Suan bertanya. Raja Bijak dari Pavilion Wangi Surgawi berkata bahwa temannya sudah pergi. Menurutku, seharusnya baik-baik saja. Apakah Heisan ada di sini? Lin Suan menghela napas lega. Jika Heisan membantu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah menunggu seharian, dua sosok kembali. Mereka adalah Heisan dan Peerless Sage King. Akan tetapi, Peerless Sage King tidak dalam kondisi yang baik. Jelaslah dia terluka parah. Siapa yang menyerangnya? Raja Bijak sana yang tak tertandingi berkata bahwa dia tidak akan mati. Namun, kali ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena Taois Heisan, aku mungkin tidak akan berhasil kembali. Heisan juga melihat ke arah Lin Suan. Dia berkata bahwa itu adalah Raja Sage Yan Ling. Sialan, itu benda lama. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Saat itu, dia seharusnya bekerja sama dengan Persatuan Dewa Dao untuk membunuh pihak lain. Namun, Heisan berkata meskipun mereka menghancurkan Gua Primordial, mereka memiliki tambang kuno primordial di belakang mereka. Itu adalah kehidupan yang sangat mengerikan. Tentu saja, Lin Suan juga tahu tentang ini. Kemungkinan besar, ada orang luar biasa yang tidur di sana. Namun, tidak pasti apakah mereka bisa bangun. Apa yang harus mereka lakukan? Sekarang, dunia Fana tidak menyerang bersama-sama. Sebaliknya, mereka bersembunyi dalam kegelapan dan membunuh dari waktu ke waktu. Hal ini sungguh membuat mereka gelisah. Lin Suan berjalan mendekat dan menggunakan hukum unsur kayu untuk mengobati luka-luka Raja Petapa yang tak tertandingi. Namun, alisnya bertautan rapat. Tidak, ayo kita ke Jade Pool dulu. Kelompok itu menuju ke Jade Pool untuk mengobati luka-luka mereka. Mereka yang dari Jade Pool juga mendengarnya dan mengerutkan kening. Raja Kunlun berkata, Sialan. Sepertinya kita harus pergi ke Lembah Reinkarnasi lagi. Lembah Reinkarnasi mungkin tidak akan dibuka lagi. Raja Petapa Wangi Surgawi mengerutkan kening. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, tidak bisakah kita mengalahkan pelindung reinkarnasi itu? Kalau memang tidak bisa, kita tinggal menyerang langsung saja. Orang itu sangat kuat, bahkan lebih mengerikan daripada Raja Sage Yanling. Dia mungkin telah mencapai tahap akhir Raja Sage. Sekalipun kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Raja Sage Tahap Akhir Ketika para Raja Bijak mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kebanyakan dari mereka adalah Sage King Tahap Awal. Dibandingkan dengan Sage King Tahap Akhir, perbedaannya terlalu besar. Pihak lain memang bisa menyapu bersih dunia sendirian. Terima kasih telah menonton!